Intro Di salah satu desa di wilayah Kabupaten Luwuk, Banggai, Sulawesi Tengah terdapat kuburan keramat berbentuk perahu serta mata air batu. Konon satu dari dua jenazah yang dimakamkan di kuburan perahu tersebut adalah seorang tokoh masyarakat setempat yang memiliki ilmu kesaktian tingkat tinggi. Sementara mata air batu justru tidak pernah kering meski di musim kemarau dan juga misteri penunggu mata air batu yang kerap mengganggu masyarakat. Dan inilah silet misteri, misteri kuburan perahu dan mata air batu yang tak pernah kering di Luwuk, Banggai. Intro Di tengah-tengah kawasan perkebunan warga di salah satu desa Lobu di Kabupaten Luwuk, Banggai, Sulawesi Tengah terdapat sebuah kuburan keramat dengan bentuk yang tak biasa. Ya, kuburan dibuat berbentuk perahu tradisional dan terbuat dari kayu. Konon, kuburan tersebut diisi jasad dua orang yang salah satunya adalah tokoh masyarakat setempat yang sakti mandraguna. Selain berbeda dari bentuk kuburan pada umumnya, proses pemakaman di kuburan perahu juga berbeda karena jenazah tidak ditimbun di dalam tanah, melainkan dibiarkan berada di dalam perahu di atas tanah sehingga memanti kesan sangat menyeramkan. Makam ini sebelumnya berada di Asaan, di Awok, desa Awok. Cuma karena anak-anaknya lain sudah turun ke kampung Lobu ini, tinggal orang tua sendiri yang tinggal. meninggal di bawah, turun di daratan wilayah desa Uedekadaka, namanya Uwak-Uwangon. Nama almarhum ini berdua, cuma yang ini nenek kami tidak ketahui, tapi kalau yang tete ini namanya Pailing. Almarhum ini belum menganut agama Islam atau agama Kristen, sehingga dikuburkan di dalam perahu. Misalnya dalam keturunannya itu dikeramatkan, misalnya punya niat meminta restu. Kemudian kalau masyarakat yang dikeramatkan, yang bukan keturunan, bahkan yang keturunannya itu mengeramatkan karena dia punya kekuatan. Almarhum ini termasuk orang sakti, sebagai pahlawan bagi itu, membela masyarakat bagi itu. Ini dalam riwayat yang masih sementara dituliti oleh tim kami, itu masih sementara dalam proses pengumuman, tapi dianggap itu sudah sekitar 400 tahun sebelumnya. Atau di Indonesia ada yang disebut dengan animisme, dinamisme. Dan Islam waktu itu belum masuk ke Indonesia, bahkan banyak sekali umat manusia tidak menghormati sesama umat manusia. Bahkan jenazah manusia itu hanya dilempar begitu saja, baik di tanah, tidak dikubur, baik di perahu, dilempar. Nah, dengan adanya Islam, masuk di kota Arab Saudi, Mekah, dan Madinah, maupun yang masuk ke Indonesia, maka martabat manusia itu meningkat. Kalau untuk sesuatu yang dikeramatkan, dalam agama saya, agama Islam, sesuatu yang dikeramatkan itu kan gimana ya? Tidak ada ya dikeramatkan, karena sesuatu yang gaib itu memang, ya sudah memang ada alam gaib, dan Allah itu kan memang menciptakan alam gaib. Mungkin di tempat itu juga ada sebab dan akibat yang saya juga tidak tahu kenapa diberlakukan seperti itu. Sebagai tempat bersemayamnya tokoh masyarakat yang sakti mandraguna, tak heran jika kuburan perahu sangat dikeramatkan, tidak hanya oleh para ahli waris, tetapi juga warga sekitar. Namun, kisah di luar nalarnya adalah, hanya ahli waris yang diizinkan untuk membuka penutup kuburan perahu tersebut. Sementara yang bukan ahli waris, dilarang mengintip, apalagi sampai membuka penutup kuburan tersebut. Konon jika sampai ada orang lain yang coba-coba berani melanggar larangan tersebut, maka petaka akan menimpa. Lantas seperti apa dari sisi agama melihat, cara pemakaman yang tak dikubur dalam tanah? Dia cuma intip, sesungguhnya di dalam ini apa? Begitu dia mengintip, eh, tahu-taunya lebah yang cucu dari pemuka. Nah, itu karena tidak izin. Kalau mitos itu, ada salah seorang bapak, tapi sudah almarhum, itu dia pernah datang ke makam ini untuk melihat apa yang terjadi di dalam ini. Ketika dia buka itu, itu matanya langsung disengat oleh lebah. Di sini bilang so, buta. Itu yang tidak disengat keturunannya, dan bukan keturunannya tidak berani. Ini hanya bisa dibuka oleh mereka para turunannya. Kalau orang lain yang mau coba buka, itu biasanya langsung mendapatkan sesuatu yang mereka bisa linglung, kayak hilang ingatan atau kemasukan sesuatu. Ini menurut cerita warga kami di Desa Lobo, Kecamatan Lobo. Jenazah manusia itu harus dikembalikan kepada tanah, sampai Allah memberikan statement bahwa manusia itu terjadi dan sungguh telah kami jadikan manusia, kami ciptakan manusia itu dari seripati tanah, sperma dan ovum, bersatu apapun yang dimakan. Jadi manusia itu dari tanah, dan kembali kepada tanah bahkan harus dikuburnya. Keberadaan kuburan perahu sebagai kuburan yang dianggap keramat oleh sebagian masyarakat, akhirnya banyak mengundang warga dari desa lain untuk berziarah. Dan umumnya mereka datang dengan niat dan tujuan berbeda-beda. Salah satunya adalah memohon berkah. Dan anehnya saat hendak pulang, para peziarah biasanya melempar uang koin sebagai tanda pamit dan ucapan terima kasih. Kalau ritual yang dilakukan oleh keluarga, kami yang masih merasa keturunan dari kai paparau ini, setiap tahun datang berziarah membawa kue dan melempar koin di sekitar atau bahkan di atas kuburan kai paparau ini. Kalau mereka datang di sini, mereka harus pamit. Bahkan ada kalau yang mereka bukan merasa keturunannya, mereka tidak berani untuk mendekati kuburan ini. Mereka takut. Iya, melempar koin. Pamitan. Selain kuburan perahu, di desa yang sama juga terdapat mata air batu yang juga syarat dengan misteri. Berlokasi tepat di tengah jalan desa, mata air batu tersebut konon tidak pernah kering, meski di musim kemarau. Warga pun mempercayai jika air yang berasal dari mata air batu tersebut mengandung khasiat untuk kesehatan. Sehingga banyak warga yang datang ke lokasi untuk mengambil air atau hanya untuk sekedar membasu muka dan badannya. Iya, sama sekali betul. Tidak pernah kering. Pernah kejadiannya juga seperti itu. Tidak pernah kering di musim kemarau tahun 97. Kebetulan saya masih kecil, juga sering ambil airnya di sini. daerah lain, kebetulan sungai yang hampir sama dengan ini sudah kering, di sini tidak pernah kering. Ya, keluarnya dari dalam batu itu. Ini cuma karena sudah ada ranting-ranting kering yang robo menutup. Jadi, kalau bisa sih sebenarnya turun, melihat langsung di dalam itu, ya jernih sekali. Memang ini air sudah sejak kecil saya memang sudah ada sampai sekarang. Tidak pernah kering. Namun di balik keberadaannya yang tak pernah kering serta berhasiat untuk kesehatan, lokasi di mana mata air batu tersebut berada juga dikenal warga sebagai lokasi yang angker dan ada penunggunya. Ya, saat tengah malam, sang penunggu yang berwujud sosok wanita cantik kerap terlihat duduk di dekat mata air sambil menggoda para pengendara untuk berhenti serta minta diantar ke desa lain. Namun setibanya di desa yang dituju, sosok wanita cantik itu pun akan menghilang dengan sendirinya. Konon keberadaan sang penunggu membuat warga ketakutan saat melintas di lokasi, khususnya di tengah malam. Kalau bilang suasana mistis, ya memang sering terjadi. Penampakan yang sering terjadi, ya sesosok perempuan. Sesosok perempuan yang sering biasa, ya di sini dia tempatnya. Sebelah kanan ini duduk sambil menunggu tumpangan begitu. Jadi biasa kalau ada kendaraan yang lewat, kebanyakan motor ya, kendaraan roda 2 yang lewat-lewat di sini, kalau di malam hari tapi di atas jam-jam 12 malam lah. Jadi biasa memberhentikan kendaraan roda 2, untuk meminta pertolongan gitu, untuk bisa ditumpangi ke arah kampung. Jadi kalau sudah sampai di kampung, si perempuan ini sudah menghilang begitu. Yang bonceng, apa, yang membawa kendaraan ini nggak sadar begitu. Saya dengar sama orang-orang sih ada, seperti orang yang kebetulan lewat kalau sudah agak larut, orang minta digonceng ke arah bagian luk atau dari sebaliknya, dari arah luk ke sini. Saat turun, tiba-tiba langsung hilang orang yang digonceng itu. Ya pasti agak serem, apalagi untuk orang-orang yang penakut. Tapi, kadang-kadang itu juga menarik, apa ya, bikin orang jadi penasaran kali ya. Kan pasti ada orang tuh yang emang penasaran sama hal-hal yang kayak gitu. Suatu hal yang angker, pasti ya kita istilahnya muslim, pasti wajib percaya dengan hal-hal yang goib. Dalam Islam nggak ada rukun tayangan. Karena ketika seseorang udah meninggal dunia, meninggalnya itu mau dia ketabrake, mau meninggalnya dia terkena gempa, atau mau meninggalnya karena kapal tenggelam, dia sudah beda alam sama kita. Apa kata Allah SWT? Tidak. 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 Tidak.